Pak Rahman, mungkin seputar Angel tadi yang sering membawa laki-laki masuk ke dalam kamarnya, mungkin gimana sih mas ceritanya mungkin? Ya, yang saya tahu sih hanya sepenglihatan saya saja, maksudnya memang pada saat saya bekerja di sana, ada beberapa termasuk kamar sendiri yang datang, yang datangnya ya, mungkin tadi sudah saya jelaskan juga di dalam, biasanya sering datangnya saya piket, ya gitu-gitu saja sih biasanya. Cuma memang atas permintaannya Pak Angel sendiri, Pak Rahman datang, atau memang Pak Rahman sering, maksudnya dengan orang yang jadwalnya di hari ini, ya dia datang gitu? Kalau untuk permintaan Angel sendiri tahu bukannya, saya kurang tahu menahu, tapi yang jelas, tiap beliau datang itu, pasti beliau chat saya untuk minta bukanya bukang gerbang, bukain pagar, karena kan datangnya juga. Kebetulan waktu itu, waktu saya di sana, memang saya tinggal di sana juga. Jadi otomatis beliau chat saya muncul kebuka yang berubah. Itu selalu lewat dari jam tengah malam? Iya. Pulangnya pagi ya, bagaimana, Bang? Pulangnya siang. Siang? Berarti nginep ya, Bang? Berapa kali nginep, Bang, kalau boleh tahu? itu selama berumah tangga sama Vicky atau sebelumnya atau sudah proses penceraian setelah Vicky masih berumah tangga atau memang saat Vicky sudah tidak berantem berarti saat proses penceraian ya saat belum cerai berarti ya mas Raman, selain Vicky Alman dan Topan, ada lagi yang lain ada satu mas Topan namanya itu mantan pacarnya benar? yang saya tahu pelakangan dari manajernya Angel bahwa memang dia mantan pacarnya oh berarti cuma beda hari datang sama Vicky Alman ya? kalau tadi Topan kan hari biasa benar ya? bang bisa dijelaskan terkait bang Topan sendiri membantu mbak Angel seperti apa sih? bantu soal apa sih? mungkin karena Topan ini adalah salah satu orang kejaksaan yang saya tahu ya yang katanya dari yang saya tahu dari daripada manajernya Angel dia kan memang katanya orang kejaksaan mungkin mungkin Angel minta bantuan Topan untuk urus perkaranya terjadi WSB itu sejak pas kejadian penggerbakan itu atau sebelum? sudah 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 penggerbakan awal Januari 2016 tapi mendengar cerita-ceritanya soal penggerbakan itu gak? tahu diceritakan langsung atau? enggak tahu dari media iya selamat menikmati